Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Apa kabar saudara-saudara sekalian? Baik, saudara-saudara pada hari ini kita bertemu kembali Di waktu yang sama tentunya dalam rangka mengikuti perkuliahan hukum tata negara Pada kali ini pembahasan kita di sekitar wilayah asas-asas hukum tata negara Sudah-sudah sekalian perlu sudah-sudah ketahui bahwa Sebagaimana kita ketahui definisi daripada hukum tata negara Dimana hukum tata negara tersebut adalah kumpulan peraturan Yang berhubungan dengan para penguasa Dengan lembaga-lembaga negara Yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Oleh karena itu di dalam hukum tata negara Kita menggunakan ada beberapa asas Paling tidak ada lima asas yang kita sepakati Untuk menguatkan pelaksanaan hukum tata negara Yang pertama yaitu hukum tata negara berasaskan kepada Pancasila Sama-sama kita ketahui bahwa Pancasila disamping sebagai dasar negara Pandangan hidup bangsa Dasar moral Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sumber Daripada segala sumber hukum Oleh karena itu berbagai macam aturan yang berbentuk tertulis Yang dituangkan di dalam hukum tata negara Bersumber kepada Pancasila Apabila hukum yang tertulis bertolak belakang Bertentangan dengan Pancasila Maka hukum tersebut, peraturan tersebut cacat demi hukum Yang kedua Asas negara hukum Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Banyak orang menyebutnya dengan kalimat Restat, negara berdasarkan hukum Bukan main stat, bukan negara berdasarkan kekuasaan Oleh karena itu seluruh warga negara Tetap taat tunduk patuh terhadap hukum Dan negara berdasarkan hukum dikuatkan pada pasal 1 Ayat 3 Sebagai negara hukum Dan juga dikuatkan kembali Dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Yang berbunyi Segala warga negara Bersamaan kedudukannya di dalam hukum Dan pemerintah Wajib menjunjung hukum Dan pemerintah itu tidak ada kecualinya Namun perlu sama-sama kita sadari Dewasa ini seluruh rakyat Indonesia Adalah sangat merindukan dengan yang namanya supermasi hukum Apa itu supermasi hukum? Hukum sebagai panglima yang berada di barisan paling depan Yang tugasnya adalah menciptakan ketertiban dan keadilan Sehingga hukum adalah betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh komponen rakyat, masyarakat, dan bangsa Indonesia secara umum Selanjutnya Hukum tata negara Berasaskan kepada Kedaulatan rakyat Kita tahu Bahwa Rakyat punya kedaulatan penuh Terhadap Negara ini Terhadap bangsa ini Juga terhadap Pemerintah ini Kenapa? Karena memang Di dalam demokrasi Kita yang berlandaskan kepada Pancasila Pemerintahan kita yang berasal dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Sehingga Kedaulatan tertinggi Ada pada Kekuasaan Rakyat Selanjutnya Asas yang keempat Asas negara kesatuan Kita tahu Bahwa Sejak Republik ini didirikan Negara Indonesia Adalah Negara kesatuan Yang berbentuk Republik Negara kesatuan ini Telah Digambarkan Secara nyata Oleh Burung Garuda Yang disitu Dituangkan Binika Tunggal Ika Beraneka ragam Perbedaan Beraneka ragam Keberadaan Tapi tetap Satu kesatuan Yang menyeluruh Yang berlaku Secara Nasional Selanjutnya Asas yang kelima Adalah Asas Pembagian Kekuasaan Yang sering Kita sebut Check and Balance Kita tahu Asas Pembagian Kekuasaan Juga sering Disebut Dikenal dengan Nama Trias Politica Yaitu Pembagian Kekuasaan Tersebut Berlaku Untuk Di negara-negara Maju Atau Di Eropa Seperti Amerika Amerika Menggunakan Pemisahan Kekuasaan Artinya Kekuasaannya Betul-betul Terpisah-pisah Antara Pemerintah Sebagai Penyelenggaran Negara Dengan Parlemen Ini betul-betul Terpisah Punya Kebijakan-kebijakan Sendiri Punya Aturan-aturan Sendiri Punya Landasan-landasan Sendiri Untuk Untuk Di Indonesia Tidak Menggunakan Pemisahan Kekuasaan Melainkan Pembagian Kekuasaan Kekuasaannya Dibagi-bagi Kita Membagi Kekuasaan Terbagi Menjadi Tiga Ada Kekuasaan Eksekutif Siapa Itu Kekuasaan Eksekutif Adalah Kekuasaan Yang dilakukan Oleh Pemerintah Baik Pemerintah Yang berkedudukan Di ibu Kota Negara Yang kita Sebut Pemerintah Pusat Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Provinsi Yang Dikepalai Oleh Seorang Gubernur Dan Pemerintah Yang Berada Di Kabupaten Kota Yang Dikepalai Oleh Bupati Dan Wali Kota Pembagian Kekuasaan Yang Kedua Yaitu Kekuasaan Legislatif Kekuasaan Legislatif Terbagi Menjadi Tiga Bagian Ada Kekuasaan MPRRI Ada Kekuasaan DPRRI Dan Juga Ada Kekuasaan DPD Dari Ketiga Kekuasaan Itu Satu Sama Lainnya Saling Berhubungan Kekuasaan Yang Ketiga Adalah Kekuasaan Yudikatif Di Dalam Kekuasaan Yudikatif Ada Tiga Lembaga Ada Lembaga Mahkamah Agung Ada Lembaga Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Komisi Yudisial Tentunya Antara Lembaga Eksekutif Lembaga Legislatif Dan Lembaga Yudikatif Antara Lembaga Yang satu Dengan Lembaga Yang lain Saling Berhubungan Saling Melakukan Kerjasama Yang Tujuannya Adalah Bagaimana Caranya Roda Pemerintahan Dapat Berjalan Sesuai Dengan Harapan Daripada Kepentingan Kepentingan Bangsa Dan Kepentingan Kepentingan Negara Demikian Saudara-saudara Sekalian Materi Pada Kali ini Kita cukupkan Untuk Sementara Waktu Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Dan Apa yang Kita Diskusikan Secara Maksimal Karena Materi Ini Adalah Bagian Yang Tidak Bisa Terpisahkan Dengan Disiplin Ilmu Saudara Terima Kasih Mohon Maaf Wabil Topik Werdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima